Sekarang kita masuk pada content mapping yaitu peta isi dari buku yang akan kita pelajari pada kelas 11 ini yaitu disini ada dibagi atas 5 unit ya Unit 1, 2, 3, 4, dan 5 Nah di unit 1 berjudul legenda Legenda itu adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa atau asal-usul terjadinya suatu tempat itu yang disebut dengan legenda Nah elemen-elemen ketata bahasaannya apa saja yang pertama yaitu vocabulary atau tata bahasa kosa kata yaitu mengenai dari tradisi dan bagian-bagian dari teks narasi jadi kalian akan mempelajari teks narasi disini untuk vocabulary yang kedua ada grammar atau tata bahasa yaitu mempelajari kata kerja tindakan kemudian tensisnya adalah past tense dan kata masa apa namanya bentuk lampau ya dan urutan kata-katanya Nah kemudian fokus keahlian yang ingin dicapai pada bab ini di bagian reading di bagian membacaan yaitu legenda yang memuat isu-isu atau permasalahan seputar kesadaran lingkungan bagian keahlian mendengarkan itu adalah legenda dalam topik pengorbanan kepercayaan dan kejujuran kemudian fokus keahlian menulis nah ini bagaimana kalian membuat draft sebuah cerita ya menulis sebuah cerita sebuah tata letak cerita ya bagi membuat susunan cerita dan perencanaan ceritanya itu kemudian ada proofreading yaitu pengoreksian kalian juga belajar mengoreksi tulisan yang telah dibuat draftnya kemudian menulis, merevisi, melengkapi dan kemudian bagaimana mempublikasikannya dan keahlian yang terakhir itu speaking atau berbicara bagaimana kalian mempresentasikan sebuah cerita dan menganalisa cerita tersebut itu untuk unit pertama bagian kedua adalah dongeng, judulnya dongeng nah elemen-elemen linguistiknya ada vocabularinya itu fantastic force kekuatan-kekuatan yang fantastik, yang luar biasa gramarnya adalah frasa kata benda yang disebut dengan frasa adalah gabungan beberapa buah kata yang mengandung satu makna, satu arti jadi dua kata tapi artinya satu nah disini yang akan kita belajari gabungan dua kata yang mempunyai arti kata benda jadi yang disampaikan, gabungan dua kata itu artinya adalah sebuah kata benda dan kemudian adverb of time keterangan waktu, tempat dan cara ya itu dia kemudian keahlian yang ingin dicapai yaitu di bagian reading yaitu mendongeng, dongeng yang mencakup masalah seputar konsep diri dan kesejahteraan di bagian listening, pendengarkan dongeng dalam topik kecerdikan dan tindakan benar-salah nah mana yang benar, mana yang salah itu yang akan kamu pelajari dari listeningnya bagian rating seperti yang bab satu bagaimana membuat draft sebuah cerita menulis tata letak cerita dan bagaimana perencanaannya kemudian bagaimana mengoreksi sebuah cerita menulis, merevisi atau memperbaiki, melengkapi dan mempublikasikannya nah bagian speaking kalian akan berlatih bagaimana cara mendongeng itu bab dua kemudian bab tiga itu fantasi atau hayalan elemen-elemen linguistiknya di bagian vocabulary adalah ketidakmungkinan atau sistem sihir nah bagian grammarnya adalah adjektif adjektif klaus klaus kata sifat ke frasa kata sifat dan laporan lisan keahliannya di bidang reading yaitu kisah fantasi dengan topik pengorbanan sacrifice, pengorbanan, kepercayaan dan keberanian di bagian mendengarkan itu kisah fantasi yang mencakup isu-isu sekitar literasi keuangan kemudian bagaimana menulis seperti bab sebelumnya membuat draft bagaimana membuat tata letak cerita dan perencanaan cerita kemudian mengoreksi, menulis, merevisi, dan melengkapi dan kemudian menerbitkannya di bagian speaking, berbicara pembagian lingkar luar dan dalam sebuah cerita kemudian berdiskusi nah nomor bab empat itu teks eksposisi analisis teks eksposisi analisis ini adalah salah satu jenis teks non fiksi ya teks eksposisi ya teks eksposisi salah satu teks non fiksi yang membuat informasi atau peparan tentang sebuah maksud dan tujuan nah sementara teks eksposisi analitik ini tentunya paragraf eksposisi yang berisi berisi pembagian permasalahan pada setiap gagasan pokok menjadi sebuah bagian-bagian yang tertentu itu yang dimaksud dengan teks eksposisi analitik kemudian linguistik elemennya bagian vocabulary atau kosa kata mempelajari tentang kasus dan fenomena unsur-unsur elemen eksposisi analitis kemudian di bidang grammar atau tata bahasa simple present tense kemudian proses hubungan sebab akibat causal conjunction proses relasional ya sorry proses hubungan kemudian causal conjunction hubungan sebab akibat atau nominalisasi kemudian kata-kata emosional dan penghubung konektif di bagian bacaan bagian bacaan ya teks eksposisi analitis teks eksposisi analitis dalam topik perpustakaan dan deforestasi 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 ya kemudian listening mendengarkan eksposisi analitis dalam topik vaksin covid-19 kemudian dalam menulis pemetaan pikiran membuat draft proof reading pengoreksian penulis merevisi penyempurnaan dan kemudian mempublikasikannya jadi ada tambahan satu ya mind mapping kemudian dan terakhir ada mempresentasikan kalian akan belajar bagaimana mempresentasikan sebuah teks eksposisi analitis dan kemudian bagian bab 5 hortatory exposition teks nah hortatory ini adalah teks eksposisi yang berisi opini penulis tentang sebuah isu yang disertai dengan argumen-argumen yang mendukung jadi kalian akan mempelajari bagaimana mempertahankan mempertahankan argumen kamu dengan memberikan argumen-argumen yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas nah linguistic elemennya di bagian vocabulary social phenomena dan teknologi di grammar nya kata benda abstrak ya kata keterangan modal hubungan sementara atau penghubung waktu di bagian reading bagian reading ya hortatory exposition dalam topik teknologi di dalam kelas untuk listening hortatory exposition yang mencakup permasalahan seputar nutrisi dan kesejahteraan ya jadi argumennya tentang nutrisi dan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat mungkin ya kemudian menulis nah disini sama ada main mapping membuat draft proof reading writing revising furnishing publishing sama kemudian bagian speaking ada presentasi mempresentasikan dan bagaimana berdiskusi yang sehat ya diskusi disini ya jadi saya tambahkan bagaimana berdiskusi yang sehat yang seharusnya kita laksanakan dalam sebuah percakapan sehari-hari jadi tidak beritahuas dan yang mengada-ada itu bagaimana cara berdiskusi seperti itu nah barangkali itu sampai kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati